Sedara tim kampanye sampah plastik Tara Asik sebagai partnership Missile Foundation mensosialisasi hasil penelitian ikan terkontaminasi mikroplastik kepada siswa-siswi SM Penegeri 6 Malanu sebagai upaya mengajak sekolah berpeduli mengatasi sampah plastik. Roadshow kampanye sampah plastik Tara Asik ke berbagai sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas dan lokasi screening Kaliremu dan Sawan Darek Raja Ampat serta Sau Sapor Tambrau bertujuan mengingatkan masyarakat berpeduli terhadap ancaman sampah plastik karena sudah dianggap urjan. Hasil penelitian Missile Foundation terhadap sampel ikan di pelabuhan pendaratan ikan kelademak 1 terkontaminasi mikroplastik perlu disampaikan secara luas agar publik memahami ancaman sampah plastik tersebut. untuk menjaga ekosistem yang ada di laut. Jadi jangan sampai sampah ini yang dari plastik dari darat menunggu ke laut yang akhirnya menjadi mikroplastik dan akhirnya mikroplastik itu akan dikonsumsi oleh plankton, langsung dikonsumsi, ikan mengkonsumsi plankton, memang perlu dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, komunitas, dan sektor-sektor lainnya untuk mendukung pengurangan sampahnya plastik. Dapat pengurangan plastik yang dipakai. Hasil penelitian ikan terkontaminasi mikroplastik di pelabuhan pendaratan ikan kelademak 1 mendorong Dinas Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Sorong mengagendakan mendeklarasikan Kota Sorong Peduli Sampah 5 Juni 2022 dan siap di-backup Korem 181 Praja Viratama Sorong. Tim Liputan Jawa Am Channel